Halo para seto berita terbaru datang dari PT Pindad, sang pencipta senjata-senjata dan kendaraan tempur Indonesia. Dikutip langsung dari Pindad.com dan juga beberapa sumber berita berikut, diketahui bahwa kemarin tepatnya tanggal 20 April 2022. Pindad pun ternyata sudah menekan kerjasama dengan Global Strategy Partnership produsen Teng FNSS Turki terkait produksi bersama produk Armoury Amphibious Asun Fiction untuk Indonesia. Artinya dengan ini, setelah Teng Harimau Hitam, Indonesia pun akan membuat lagi kendaraan tempur baru bersama dengan negara sahabat Turki. Direktur Utang PT Pindad, yaitu Bapak Abraham Moss, pun mengatakan bahwa produksi bersama produk Armoury Amphibious Asun Fiction ini akan memperkuat jajaran kendaraan tempur produksi Pindad dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Laut di bidang Pendarat Amphibie dan Teng Rikoperi Amphibie. Dalam situs Pindad memang tidak disebutkan kendaraan tempur apakah yang dimaksud. Namun jika kita melihat dari situs resmi FNSS Turki, kendaraan lapis baja Amphibie mereka adalah Rampuru Mab Zaha alias Marine As-Sauri Pikel Zaha atau Kendaraan Serbu Laut Zaha. Mab Zaha ini pun bukanlah jenis kendaraan tempur yang biasa-biasa saja. Dikutip langsung dari situs resmi FNSS Turki, kendaraan tempur ini pun memiliki panjang 8,3 meter, lebar 3,3 meter, dan bobot tempur 30 ton. Kendaraan tempur ini mampu menampung 21 prajurit termasuk penembak, pengemudi, dan komandan. Mab Zaha ini pun dilengkapi dengan sistem RCWS Chaka Remove Controlled Kuturit, dan dipersenjatai dengan senapan mesin 12,7 mm, dan bisa juga dilengkapi dengan peluru granat otomatis 40 mm. Bahkan sangat canggih, tidak hanya senjata RCWS saja, tetapi Rampur Zaha ini pun ternyata sudah mengusung teknologi 360 derajat situational unwareness. Artinya, dengan fitur ini, Rampur Zaha pun bisa mereteksi datanya ancaman. Selain itu, battery management system di Rampur Zaha pun dapat berguna untuk mengetahui situasi di lapangan dan dapat mengidentifikasi apakah itu teman atau musuh. Kecepatan maksimalnya di darat mencapai 70 km per jam, sedangkan kecepatan maksimalnya di laut mencapai 7 km per jam. Kendaraan tempur ini dilengkapi dengan perlindungan balik stick steinic 4569 dan anti-ranjau steinic level 4569. Bagaimana menurut para setelah tentang berita ini? Silakan aduk mulut kalian di kolom komentar.